Kata Lariksyah, model sekaligus pemain sinetron berusia 47 tahun yang menikah dengan Sanya Marwa, artis berusia 29 tahun pada 10 Februari 2012, namun bercerai pada 15 Agustus 2017 ini, 17 Juni kemarin, menjalani sidang mediasi Harta Gono Gini yang kedua kalinya dari perceraian yang telah bergulir selama 3 tahun. Pasangan yang dikaruniai dua orang anak ini gagal menemui titik terang lantaran kedua belah pihak tidak sepakat terkait barang mewah dan uang 3 miliar yang diminta Sanya pada 3 April 2020 saat mengajukan gugatan. Pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Fonny Cornelia ini memposting foto bersama ibu-ibu pakar anak pendidikan dan keluarga di Instagram pribadinya, atariksyah pada dua hari lalu yang dikomentari netizen kalau Atalarik menjadi sosok ayah sekaligus ibu untuk anak-anaknya. Mengapa pihak Atalarik dan Marwa saling menuding ketidakhadiran dalam sidang? Dan benarkah pertemuan dengan para pakar itu untuk membantunya dalam mengurus kedua anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Atalarik di sebelah kanan saya dan kuasa hukumnya Mas Sanjay ya? Iya. Mas Sanjay oke baiklah kita dudukan kliennya di kursi ini untuk saya interogasi seperti biasa. Jawab dengan jujur apakah pertanyaan saya ini merupakan fitnah atau? Atalarik fitnah atau fakta? Salah satu hal yang bikin media sih kamu gagal adalah kamu gak sepakat dengan list yang diminta Marwa dan menganggap Marwa itu sebenarnya hanya berhak mendapatkan satu mobil mewah sahaja. Fakta. Gitu. Karena gak sepakat ya? Gak sepakat. Dia minta banyak hal. Menurut kamu yang ada apa yang kayak kamu gak bisa memahami permintaan dia itu apa aja? Banyak hal ya banyak hal yang gak bisa dipahami karena banyak halnya itu saya gak punya barangnya sudah dikasih semua. Kasih ke dia maksudnya? Kasih semua sudah ada tanda terima, sudah diterima sama lo ofisnya saat itu ya sama ada orangnya atau apalah. Masih dimasukkan? Itu loh yang kantong-kantong plastik banyak itu, tapi kan gak pernah dimension tuh ada kardus-kardus baru, isinya apa. Ada tupperware, tupperware besar, isinya kan gak pernah dimension. Coba bongkar lagi file, please go ahead. Jadi dia belum buka kali. Gak buka ya. Itu dia. Jadi ini masih bergulir ya? Bergulir. Lanjut. Fitnah atau fakta ini masih memediasi gono gini ya? Iya. Berapa kali lagi akan mediasi? Kalau mediasi itu sudah selesai. Itu dilakukan pada hari Jumat. Dan belum ada putusan. Belum ada kesepakatan. 17 Juli. Itu mediasi dinyatakan gagal. Oke. Jadi lanjut ke? Lanjut ke pokok perkara persidangan. Persidangan. Oke baiklah. Lanjut atal dari Fitnah atau Fakta. Mediasi pertama tanggal 8 Juli mengenai gugatan gono gini, kamu memilih tidak hadir. Dan hanya diwakilkan oleh pengacara. Karena kamu bosan mediasi. Dan sudah yakin, ah kalau mediasi pasti gagal lagi. Mendingan syuting aja. Lebih menghasilkan uang. Fitnah atau Fakta. Gak bisa dijawab Fitnah atau Fakta karena saya hadir. Karena panggilan pertama itu kami menghormati semuanya malah on time. Lucunya disitu saat itu justru kartu antriannya sudah disediakan. Katanya dapat telepon dari sana gak tau itu kebenarannya bagaimana. Itu yang sempat kita, saya dengan tim dari Yarara itu bingung. Kalau udah disediakan nomor. Maksudnya kan orang ngantri ya ngantri aja sesuai nomor urut kan. Nah kita yang nunggu, kita yang disuruh nunggu. Dia gak hadir juga. Akhirnya diputuskan untuk kami semua boleh pulang. Nah yang kedua itu namanya orang punya kesibukan ya. Saat itu juga anak saya udah mulai sekolah online. Udah gak bisa terus saya juga ada kerjaan. Jadi memang gak bisa hadir. Jadi tanggal yang ditetapkan gak bisa hadir. Tapi kan saya sudah hadir di pertama. Dipikirnya fine-fine aja. Makanya kuasa hukum aja yang hadir gitu. Oh ternyata tidak dinyatakan mediasi berlangsung. Jadi tetap harus dua-duanya hadir. Nah itu hari Jumat kemarin. Apa kata pihak Marwah? Kemarin itu ditetapkan untuk jadwalnya perdamaian. Harusnya dua belah pihak prinsipal itu hadir. Makanya kan ini klien saya, Mbak Saniya Marwah udah ingin juga ke lokasi syuting. Itu hadir kan begitu. Ya tapi ya bisa diduga dan bisa diprediksi. Memang ya begitulah yang sebelah gak hadir kan begitu. Yang hadir tadi cuman kasa hukumnya. Gak apa-apa memang kita udah udah prediksi. Tapi kita udah alhamdulillah udah melangkah lebih maju. Karena ada mediator. Kemudahan dua belah pihak prinsipal antara Mbak Saniya sama Salarik datang. Bisa ketemu dua-duanya yang merupakan. Ini membuktikan siapa yang sebenarnya kaset rusak. Kenapa? Ada yang kasetnya rusak. Mesti kan dia jujur. Kasih kronologis yang lebih urut. Apalagi dia bapak itu seorang pengacara. Ya hari pertama undangan yang hadir gak hadir siapa. Kedua yang hadir lebih bijak lah. Lebih wise. Karena ini masalah rumah tangga ya. Lebih sensitif. Sebagai orang ketiga yang ikut campur. Please lebih wise. Jangan memperkeruh. Jangan memperkeruh. Lanjut Fitna atau Fakta. Bahwa kamu pernah bilang kamu selalu membuka pintu damai. Selebar-lebarnya. Pihak Saniya Marwa juga begitu. Tapi masih belum ketemu damainya. Itu mungkin karena saling menunggu dia duluan. Dia duluan kayak gimana. Etikatnya baru akan disambut dengan reaksi selanjutnya. Fitna atau Fakta? Saling tunggu-tungguan gitu. Boleh saya katakan fakta. Jadi saling menunggu etikat baik. Ya etikat baik. Terutama kalau saya menurut benar-benar dari dia. Karena bagaimanapun juga dia perempuan yang keluar dari rumah tangga. Nah itu aja. Dia mulai kronologisnya diurut dari situ, dari situ, dari situ. Silahkan. Buka file lagi ya di Youtube ada. Silahkan. Itu rajin dikit. Jadi kamu menunggu dari dia. Kalau kamu melihat dia beritikat baik, kamu juga akan lebih benar. Contohnya misalnya apa sih? Dalam hal apa nih? Kalau yang sederhana. Kita fokus aja sekarang kita urut. Oke sekarang lagi paradilannya lagi ada. Guna gini aja. Guna gini jelas ada hal-hal yang cuma saya dengan dia yang tahu. Jelas-jelas. Dan di situ saya menutup kejujuran dia. Dan itu saya gak dapetin kejujurannya. Waktu mediasi. Lanjut. Atau lari fitnah atau fakta? Bahwa kamu gak nyesel dulu waktu nikah. Gak bikin perjanjian peranikah. Karena ternyata sekarang ribet dan pusing. Untuk urusan gono gini. Fitnah tempat. Fitnah. Saya nikah gak nyesel. Terbukti setelah saya menikah semua kerjaan saya 100% uang saya untuk dia. Dari buka rekening bersama. Sampai rekening bersama itu ditutup. Dia juga tahu semua uang saya detik terakhir itu untuk dia semua. Sampai dia keluar dari rumah. Saya punya ATM yang saya jarang tengok-tengok. Loh cuma isi 3 juta saya ditinggalin gitu loh. Sementara honor-honor saya yang dari FTV. Dari sinetron semua udah dibawa gitu loh. Terbukti dan saya tidak menyesel sampai detik ini. Bagaimanapun juga dia adalah sesuatu yang indah dalam hidup saya yang singkat. Untuk anak-anak saya. Bukan untuk saya lagi. Oke. Baik lanjut. Fitnah atau fakta atau larik? Kamu akhir-akhir ini lagi rutin ketemu sama ibu-ibu. Pakar seolah anak, pendidikan dan keluarga. Untuk menambah ilmu seputar anak dan sudut pandang seorang ibu. Betul atau enggak itu? Fakta, fakta. Itu ibu-ibu yang datangin kamu atau kamu yang minta ibu-ibu itu datang sih sebenarnya? Mereka datang, mereka datang bawa makanan. Dia pingin lihat bagaimanapun dia ibu-ibu dari beberapa kalangan yang bisa melihat bagaimana menjalankan pendidikan anak. Dan mereka orang-orang tua yang sukses. Yang anaknya udah jadi dokter gigi. Yang anaknya udah jadi orang. Itu datang ke rumah pingin lihat. Gimana Rik lu handle ini semua? Dia ngobrol seputar dari... Oh ibu-ibu ini wujud-wujud datang tuh? Enggak ada. Karena saya yang kenal yang sebelahnya itu Firna memang teman saya. Oh gitu. Kita jadi ikut. Yang dua, oh adalah sebenarnya mereka yang paling penasaran sama kasus saya gitu. Oh gitu. Terutama masalah anak. Masih ingin lihat, lihat anak-anak tuh. Mau lihat sendiri langsung. Lihat sendiri langsung. Karena kalau lihat di media pusing gitu ya. Oke baik. Dan bukan ibu-ibu rumpi kebetulan. Jadi datang. Maksudnya rumpi, ini rumpi. Kalau ini kan. Ya aku kepo ya. Fitna atau fakta antalarik? Kamu masih terus akan mengajukan banding, kasasi. Kamu ini masih terus ngajuin banding, kasasi. Gak datang mediasi dan terus mengulur masalahnya sama marwah sebenarnya. Karena masih ada hal yang mengganjal di hati kamu. Fitna atau fakta? Ya fakta. Fakta aja bukannya mengulur tapi ya. Bukan mengulur tapi memang masih ada ganjalan. Saya bukan ganjalan. Saya... Saya... Apa ya? Cuma meminta hak saya aja kok. Itu aja. Bagaimana saya punya, tetap masih punya hak. Oke. Itu untuk segala sesuatunya. Hak apa? Dalam hal ini, kalau disini gue nunggu. Hak itu dalam arti kata ini secara global, hak keadilan. Oh hak keadilan. Adilan. Saya kan punya. Oke baik. Coba kita lihat kalau dari pengacara marwah sendiri, apa sih menurut pandangannya seperti apa? Itu pandangannya. Sangat kecewa, tapi ya sudah bisa diprediksi sebelumnya, sudah bisa diperkirakan bahwa sebetulnya seperti yang beberapa tahun yang lalu kan waktu cerai juga gak ketemu juga. Yang bahasanya, tadi klien saya, saya mengutip. Ini dia seperti kaset rusak, diulang kembali terus. Dia pergi dari rumah, lah apa. Ya saya, saya pikir ada yang gak move on di sini. Terlalu asli saya ketawa kayak gitu. Oke. Soal move on, hello Bapak di sana. Fanny Rose lebih tahu. Wah, aku lebih tahu. Itu udah lama banget ya? Ada saksi-saksi, oke. Jadi bukan karena belum move on, kalau kamu menurut kamu adalah kamu sebenarnya disini lebih mengharapkan keadilan. Tentu keadilan, hak saya untuk keadilan. Saya punya hak untuk menutup keadilan itu. Karena menurut kamu, ya kamu mengulang masalah. Ada yang keluar dari rumah itu berkaitan dengan posisi hukum. Ya, common. Maksudnya itu keluar dari mulut seorang pengacara. Please, please. Tahu sekali kronologisnya sebuah perceraian itu. Ada perceraian, ada haaswa anak, ada gonogini. Nanti dijelaskan sama Pak Sanja nanti. Sebenarnya haaswa anak tuh gonogini udah bisa sampaikan. Tapi kenapa? Terserang, love firm mereka, love firmnya Ibu Sania Marwa ini tuh orang keempat loh. lembaga hukum keempat. Saya itu datang surat, apa namanya, menagi benda-benda yang dia inginkan. Itu berganti-ganti loh firm. Berganti-ganti sebenarnya, kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu, memang ada urutan. Dan itu yang bikin kan bukan saya, karena saya yang tergugat. Ya, kenapa enggak waktu asuh anak digabungin sama gonogini, bukan saya punya mau itu. Ya, kalau saya harus menjelaskan seperti kaset rusak, ada kaset yang benar rusak, ada pendengarannya yang rusak, hatinya yang rusak, pikiran yang rusak. Ini yang mana? Saya menjelaskan kronologis, biar orang itu enggak salah. Biar penonton juga pintar, karena kan saya public figure. Oke, kalau dari pengacara tadi langsung dijelasin aja maksudnya, apa ya berkaitan dengan tadi kan yang dianggap sebagai kaset rusak. Ata Lerik terus mengingatkan masalahnya, dia yang keluar dari rumah, terus kemudian hak asus anak dan gonogini itu dari sisi pandangan mas. Ya, justru dengan apa yang klien saya sampaikan, Ata Lerik saya sampaikan tadi, berkaitan dengan Sani Marwa yang keluar rumah, ya kan. Artinya? Yang disampaikan, justru itu menyampaikan konsistensi dari klien saya ini. Bahwa memang faktanya, seorang istri yang taat pada hukum agama, dia tidak akan meninggalkan rumah tanpa zizin suaminya. Nah, itu tegas. Kemudian yang kedua, soal pengajuan cerai, kemudian hak asu, dan juga gonogini. Nah, sebenarnya di dalam maturan hukum mainnya, undang-undang peradaan agama itu jelas. Bahwa gugatan cerai itu bisa diajukan bersama-sama dengan hak asu, dan juga bersama dengan hak asu. Hak asu dengan gonogini bersama berceraian. Jadi ini patut dipertanyakan juga. Kenapa dipisah-pisah gitu? Gugat, iya. Kenapa polanya cerai dahulu, kemudian hak asu. Hak asu masih di tingkat kasasi, Mas, ya. Dan ini sudah diajukan gugatan baru lagi, gonogini, pada tahun Februari kemarin. Ini patut dipertanyakan juga, gitu. Oke, baiklah. Patut dipertanyakan. Nanti kita tanya sama pengajarannya, kenapa sih gua dipisah-pisah gitu, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke hal yang menghibur dulu aja. Bisik-bisik tuh tangga ke istri kamu. Oh, yang di sinetron tapi. Oh, gitu. Iya. Amanda Manopo. Eh, pernah jadi istri kamu ini? Iya, istri. Istri kedua, karena istri pertama meninggal. Oh, iya, iya. Kapan terakhir ketemu sama Amanda Manopo? Bener-bener dari produksi ratapan Ibu Tiri itu, langsung COVID. Oh, jadi udah 3-4 bulan gak ketemu ya? Kamu ngikutin gak berita dia sekarang lagi digosipkan, lagi dekat sama Billy Syafutra ya? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rope. Oh, iya, 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 iya,